Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like dan share youtube channel buko.com Yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kita untuk hari ini adalah Tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 4, Merawat Tumbuhan Pembelajaran keempat Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan gambar berikut ini Di sekolah Siti, banyak terdapat tanaman kaktus Tanaman kaktus ditanam di dalam pot Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali Ayo anak-anak, kita membaca Bacalah teks berikut ini Ada berbagai macam tanaman hias Kaktus adalah salah satunya Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun Daun kaktus biasanya berduri Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup Kaktus dapat menyimpan air pada bagian batangnya Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali Ayo anak-anak, susunlah kalimat tanya berikut ini Kemudian jawablah sesuai bacaan di atas Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat Gunakan huruf kapital di awal kalimat Gunakan tanda tanya di akhir kalimat Dan gunakan huruf tegak bersambung Ayo perhatikan contoh berikut ini Ada kata membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang Ayo kita susun menjadi sebuah kalimat tanya Pertanyaannya Siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot Tanda tanya Awal kalimat itu adalah kata tanya Jawaban yang sesuai adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot Baik, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan berikut ini Kerjakan seperti contoh yang sudah tadi ibu jelaskan Ayo anak-anak Kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya Setelah membuat bunga Ayo kita tambahkan tangkai daunnya Tentukan bahan untuk membuat tangkainya Misalnya dari sedotan minuman Pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya Contoh karya yang sudah jadi seperti gambar berikut ini Letakkanlah beberapa tangkai bunga ke dalam fas bunga yang sudah kamu buat Selamat mencoba anak-anak Tanaman hias ditanam di dalam pot Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atas teras rumah Supaya tidak terlalu berat Pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu Ada pot yang beratnya 5 oz Dan ada pot yang beratnya 2 oz Perhatikan gambar berikut ini Ayo anak-anak Selanjutnya kita berlatih Sebelum kalian mengerjakan Perhatikan terlebih dahulu Contoh yang akan ibu kerjakan Perhatikan disini ada Dua jenis kaktus Yang pertama Kaktus besar yang memiliki berat 5 oz Dan kaktus kecil yang memiliki berat 2 oz Ayo anak-anak kita bandingkan Sebelum kita membandingkan Kita jumlahkan terlebih dahulu Masing-masing pot tersebut Yang pertama Ada 3 pot besar Berarti Kita jumlahkan Masing-masing pot memiliki nilai 5 oz Jadi 5 oz Ditambah 5 oz Ditambah 5 oz Hasilnya 15 oz Dan pot yang selanjutnya Ada 4 pot kecil Masing-masing nilainya 2 oz Berarti kita jumlahkan 2 oz Ditambah 2 oz Ditambah 2 oz Ditambah 2 oz Hasilnya 8 oz Nah kalau sudah ketemu Hasilnya Atau masing-masing dari jumlahnya Kita bandingkan Nah tanda yang tepat adalah Lebih besar Ya Jadi sebelum kalian membandingkan Kalian harus jumlahkan terlebih dahulu Dan ingat Nilai pot yang besar adalah 5 oz Dan nilai 1 pot yang kecil adalah 2 oz Baik anak-anak Selanjutnya Ayo kita berlatih Kalian bisa mengerjakan Tugas selanjutnya Ada di buku paket Halaman 192 Selamat mengerjakan Anak-anak Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Soleh dan soleha Sampai jumpa di video Pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan Materi pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kalian Ingat ya anak-anak Kalian harus selalu menjaga kebersihan Dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Dan jauhi kerumunan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton